Seorang warga Desa Pesi, Kejambatan Sojo Utara, Kabupaten Donggala, kaget saat menemukan puluhan mortir. Mortir itu ditemukan saat hendak membuat perahu di sebuah gunung. Nasir, masyarakat yang menemukan mortir tersebut shok dan langsung kembali ke kampung halamannya untuk melaporkan hasil temuannya kepada Babin Kamtip Mas setempat. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Alan Syahri, reporter dari Tribun Palu, yang akan menginformasikan lebih detail terkait penemuan ini. Silahkan rekan. Baik, rekan dia dan tribunus, benar bahwa adanya seorang warga bernama Nasir, warga asal Desa Pesi, Kejambatan Sojo Utara, menemukan puluhan mortir saat hendak membuat perahu di dunia. Dan kebenaran penemuan tersebut juga dibenarkan oleh Kasupsi, PIDM, Pumas, Polaris Donggala, Bika, Adria, Sadli, yang membenarkan adanya penemuan puluhan mortir tersebut. Andrian Sadli mengatakan mortir tersebut ditemukan Nasir pada saat melintas menuju hutan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, sekitar pukul 10 pagi. Saat menemukan mortir tersebut, Nasir kemudian turun menuju ke kampung untuk melakukan penemuannya kepada penemuan kipnas desa Pesik bernama Brigadir Aziz. Atas arahan dari Brigadir Aziz pada hari Kamis esok harinya, yaitu tanggal 22 Desember, sekitar pukul 9 pagi, Nasir bersama tiga warga lainnya termasuk Brigadir Aziz, kembali ke hutan tempat ditemukannya barang mortir tersebut. Masih kata Andrian Sadli, sesampainya di TKP penemuan mortir tersebut, keempat warga termasuk Brigadir Aziz, kembali mencari, kembali mencurigai masih ada benda yang serupa di sekitar lokasi. Hasilnya dengan pencarian sekitar radius 5 meter dari penemuan pertama, ditemukan sebanyak 46 mortir yang dicurigai masih aktif. Dan saat ini benda temuan tersebut sudah dikumpulkan menjadi satu, dan diamankan di pengunungan desa Pesik sekitar 500 meter dari lokasi penemuan. Kembali Rekan Dea. Terima kasih telah menonton!